Bagaimana jika seorang bocil dididik dan diberikan pelatihan sejak kecil untuk menjadi seorang pembunuh? Iya, tentunya bocil itu akan menjadi pembunuh berdarah dingin yang sama sekali tidak mengenal ampun. Oke, halo semua, kembali lagi bersama aku Bang Nau, dan inilah alur cerita film Hitman 2007. Film dibuka dengan beberapa bocil yang dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran oleh seorang ilmuwan. Dimana para bocil ini merupakan bocil pilihan, yang telah dipilih sejak lahir untuk dididik dan ditempa menjadi seorang pembunuh yang profesional. Selain itu, selama menjalani proses pelatihan, para bocil ini juga tidak diberi nama atau identitas sama sekali. Melainkan hanya diberi kode parko di belakang kepalanya untuk membedakan agen satu dengan agen yang lain. Scene pun lalu beralih kepada seorang inspektur Interpol yang bernama Mike. Dimana di hari itu, dia ini ditemui oleh seorang pembunuh bayaran yang selama ini dia cari. Yang memiliki kode 47. Iya, yang mana maksud kedatangan agen 47 menemui Mike? Adalah untuk memperingatkannya, untuk berhenti mengejarnya. Karena mau bagaimanapun dan sekeras apapun Mike berusaha untuk menangkapnya. Dia ini gak bakal bisa untuk menangkapnya. Karena agen 47 merupakan agen terbaik dari semua agen terbaik yang pernah diciptakan. Kita pun kemudian akan dibawa flashback beberapa bulan sebelum scene ini. Dimana waktu itu agen 47 yang mendapat misi untuk membunuh seorang ketua mafia. Dia pun dapat menersaikan misi itu dengan sangat mudah. Dengan cara masukkan bom ke dalam salah satu mulut anak buah si ketua mafia. Waktu itu, Mike yang mendapat tugas untuk mengusut khas itu. Dia pun ditemani oleh rekannya yang pernama Jenskin. Langsung menemui seorang jendral. Dan memintanya untuk membantunya dalam mengusut khas itu. Di waktu yang sama, game 47 pun kembali mendapatkan sebuah misi. Ya, dan misinya kali ini adalah untuk membunuh Presiden Rusia yang bernama Mikhail Belikov. Dimana di dalam misi itu, si klien ini meminta agen 47 untuk membunuh Belikov di depan publik. Hingga saat di gesokan harinya, Belikov akan berpidato di depan rakyatnya. Hingga yang terjadi. Ya, disini si agen 47 pun berhasil menjalankan misinya dengan sangat baik. Namun gak lama dari itu, si agen 47 mendapat cover dari atasannya. Jika dalam misi itu ada seorang saksi bernama Nika. Yang melihat agen 47 saat ia menembak Belikov. Sehingga disini agen 47 pun diminta untuk segera membunuh si saksi. Namun saat si agen akan membunuhnya. Ya, tiba-tiba si agen 47 diserang oleh agen pembunuh lain yang berusaha untuk membunuhnya. Sementara itu, di sisi lain. Mike yang mendapat kabar jika pihak Rusia telah berhasil melacak orang yang telah membunuh Belikov. Dia pun langsung OTW ke lokasi. Hingga saat dia telah sampai di lokasi. Mike pun bertemu dengan seorang jenderal tentara. Yang ditugaskan untuk membantu interiuri untuk menanggap si pelaku. Di waktu yang sama agen 47 pun kembali mendapat kabar dari atasannya. Jika ternyata Belikov belum meninggal. Ya, disini agen 47 pun jelas gak percaya dengan kabar itu. Karena dia ini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau peluru yang dilayangkan tepat mengenai kepala Belikov. Disini agen 47 pun kemudian meminta atasannya. Untuk mencari tahu mengenai siapa sebenarnya klien yang memintanya dalam misi itu. Dimana saat si atasan dan si agen mengetahui jika si klien adalah Belikov itu sendiri. Disini mereka pun baru sadar. Jika mereka telah dijebak dalam misi kali ini. Hingga yang terjadi. Beruntung saat itu agen 47 pun berhasil membunuh beberapa penjaga. Sebelum pada akhirnya dia pun berhasil kabur dari tempat itu. Gak lama dari itu Mike pun ditemui oleh Yuri. Yang memintanya untuk berbicara empat mata. Dimana dalam perbincangan itu. Si Yuri ini meminta Mike untuk tidak ikut campur dalam gaus ini. Karena dia ini mencurigai kalau si pelaku adalah orang suruhan CIA. Di waktu yang sama agen 47 pun terlihat menculik Nika. Untuk meninterokasinya mengenai siapa sebenarnya yang telah menjebaknya. Iya. Disinilah akhirnya terungkap sebuah fakta. Jika sebenarnya Presiden Belikov telah mati. Dan orang yang kini menjadi Presiden Rusia adalah kembaran Belikov. Selain itu disini Nika juga menambahkan. Jika alasan Presiden KW itu menjebak agen 47. Adalah karena dia ini mencurigai. Jika agen 47 bekerja untuk CIA. Jadi disini dia pun berjasama dengan Yuri. Untuk perusahaan membunuh agen 47. Di tempat lain Mike pun terlihat menemui si jenderal. Untuk melihat kemungkinan rute mana saja yang akan diambil oleh agen 47. Untuk kabur dari Rusia. Dimana setelah mendapatkan bermas itu. Mike pun langsung otw ke sebuah stasiun. Untuk menanggap si agen 47. Di waktu yang sama si agen yang telah mengetahui jika dirinya sedang diincar. Dia pun sengaja menjadikan anak Wahyuri sebagai umpan. Agar dirinya bisa lepas dari Interpol. Dimana saat anak Wahyuri masuk ke dalam jepakannya. Hingga yang terjadi. Ya. Disini si agen 47 pun berhasil melumpuhkan anak Wahyuri. Kemudian dia pun langsung mencari anak Wahyuri yang lain. Dimana saat si agen 47 telah menemukannya. Dia pun langsung menghabisi mereka semua. Setelah itu agen 47 pun mengajak nikah untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba. Dia ini dihadang oleh Jenskin. Disini si agen pun dengan mudahnya berhasil melumpuhkannya. Namun dia pun kembali dihadang oleh Meg yang datang untuk membantunya. Namun disini si agen pun berhasil menembak Meg. Beruntung saat itu. Ketika agen 47 akan membunuh dua agen Interpol itu. Disini Nika pun memohon kepada agen 47. Agar tidak membunuh mereka. Sehingga disini nyawa dua agen Interpol itu pun akhirnya terselamatkan. Seinggatnya setelah kejadian itu. Mike dan Jenskin pun terlihat menyadap telpon milik Yuri. Lewat alap menyadap yang sebelumnya telah mereka pasang. Dimana dari pembicaraan itu. Akhirnya Mike pun mengetahui. Jika ternyata Presiden Rusia yang asli telah meninggal. Dan kini yang menjadi Presiden Rusia. Adalah Presiden KW yang merupakan orang suruan Yuri. Yang ternyata ingin menguasai Rusia. Malam harinya Nika pun terlihat bertemu dengan seorang agen CIA. Dan disini dia memberikan ponsel yang terhubung dengan agen 47. Iya. Disini agen 47 meminta pihak CIA. Untuk memberikan informasi mengenai Belikov. CIA pun menjelaskan jika Belikov memang telah meninggal. Dan kini yang menjadi Presiden adalah gemparan Belikov. Jadi kalau agen 47 ingin lepas dari jebakan ini. Maka dia ini harus membunuh adik Belikov yang bernama Udry. Agar memancing Presiden KW itu untuk datang ke pemakaman Udry. Yang mana setelah mendapatkan informasi itu. Agen 47 pun langsung OTW ke markas Udry. Dengan menyamar sebagai seorang penjual senjata. Hingga yang terjadi. Kabar kematian Udry pun sampai di telinga Mike dan Jenskin. Yang sangat yakin jika itu pasti adalah hal ulah dari agen 47. Namun sejauh ini mereka pun belum tahu. Mengenai apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh agen 47. Di waktu yang sama si Presiden KW pun terlihat menemui Yuri. Dimana dia ini meminta Yuri. Untuk menjaganya saat ia datang ke pemakaman Udry. Karena dia juga sangat yakin. Hal semua ini adalah jebakan yang telah disiapkan oleh agen 47. Yuri pun kemudian pulang ke rumahnya. Namun disana dia ini tiba-tiba dikagetkan dengan lampu rumahnya yang tiba-tiba mati. Hingga yang terjadi. Kira, disini si agen 47 pun berhasil menangkap Yuri. Dimana si agen meminta Yuri. Untuk memerintahkan anak buahnya membunuh Presiden KW. Dalam acara pemakaman Udry besok. Atau jika tidak. Yuri ini akan meninggal dengan jebakan listrik otomatis. Yang telah disiapkan oleh agen 47. Di kesekatan. Di kesekatan harinya Presiden KW pun terlihat menghadiri acara pemakaman Udry. Disana juga terlihat ada Mike. Yang sedang memberingatkan kepada seorang cendral. Untuk membaharkan acara ini. Karena dia ini sangat yakin. Kalau semua ini adalah jebakan bagi Presiden Rusia. Namun disini si cendral pun gak menghiraukan hal itu. Dan mengalah mengatakan jika sepem bunuh gak akan bisa masuk ke tempat ini. Karena dia sudah menurunkan 100 pasukan alpah terbaiknya. Untuk mengamankan tempat ini. Hingga saat si Presiden KW sedang mengucapkan bela sungkawa di hadapan sematamu. Hingga yang terjadi. Seketika suasana pun menjadi sangat mengerikan. Dimana seluruh pasukan alpah pun langsung mengamankan Presiden KW. Namun semua itu pun harus berakhir sia-sia. Karena ternyata Agen 47 telah menyamar jadi salah satu pasukan alpah. Iya. Disini Agen 47 pun kemudian membawa Presiden KW ke sebuah ruangan. Namun disana dia ini tiba-tiba diserang oleh anak bahyuri. Setelah berhasil membunuh anak bahyuri. Agen 47 pun sempat berbincang dengan si Presiden KW. Yang menawarkan sebuah kesepakatan dengannya. Dimana jika si Agen 47 tidak membunuh dirinya. Maka si Presiden KW berjanji akan melepaskannya. Namun disini tawaran itu pun langsung ditolak secara mentah-mentah. Sebelum pada akhirnya Agen 47 pun langsung membunuh si Presiden KW. Sementara itu Mike yang telah mengetahui posisi Agen 47. Dia pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya. Yang pada akhirnya membuatnya bisa menangkap si Agen 47. Namun saat ia sedang membawa si Agen. Tiba-tiba dia ini dihentikan oleh Agen CIA. Yang sebelumnya ditemui oleh Nika. Yang mana atas hal itu. Pada akhirnya Agen 47 pun berhasil melarikan diri. Kita pun kemudian akan kembali dibawa ke scene awal. Dimana setelah meminta Mike untuk tidak lagi mengejarnya. Agen 47 juga memberikan mayat seorang Agen yang sangat mirip dengannya. Dan meminta Mike untuk masukkan kematiannya ke publik. Tengah menggunakan mayat Agen palsu itu. Atau jika tidak. Agen 47 pun bersumpah akan berbalik memburu Mike dan keluarganya. Dan film pun selesai. Selesai 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 Selesai